Bulan ditabrak roket, tapi belum ada yang mengaku, roket itu punya siapa. Diperkirakan terjadi pada bulan Maret 2022, bulan telah ditabrak sampah roket seberat 3 ton. Dan dari kejadian penabrakan tersebut, kemudian terbentuklah 2 buah kawah baru di permukaan bulan. Padahal, selama ini belum pernah terjadi, terbentuknya kawah ganda akibat ditabrak sampah roket, ataupun jenis sampah antariksa lainnya. Dan menurut perkiraan NASA, terbentuknya kawah ganda tersebut akibat badan roket yang menabrak tersebut, memiliki masa yang besar di tiap-tiap ujungnya. Adapun ukuran diameter dari kedua kawah tersebut adalah, yang satu berdiameter 18 meter, dan kawah yang satunya berdiameter 16 meter. Pada awal kejadian ini, belum ada pihak yang menduga-duga sampah roket itu kepunyaan siapa, hingga dugaan kemudian muncul, bahwa sampah roket tersebut adalah kepunyaan SpaceX Falcon 9. Namun untuk saat ini, seperti dilansir dari CNBC Indonesia.com, astronom menduga bahwa sampah roket tersebut adalah kepunyaan Cina. Para peneliti mengonfirmasi dugaan tersebut, karena berdasarkan hasil analisis, obyek atau sampah roket tersebut memancarkan panjang gelombang cahaya yang mirip dengan roket buatan Cina lainnya. Waduh, meskipun belum ada yang mau ngaku itu roket kepunyaan siapa, tapi faktanya, bulan memiliki dua buah kawah baru yang terlihat seperti lubang atau bopeng dari bumi.